Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pasku salam sukses selalu Bila berhutang maka wajib Untuk membayar Begitu pula bila kita berhutang pulsa Juga mesti membayar Nah video kali ini kami akan Ulas bagaimana cara bayar Hutang pulsa telkomsel Pada saat kita Pinjem pulsa telkomsel Kita akan dapat sms yang Seperti ini Paket darurat Rp5.000 Rp500.000 75 menit telkomsel 30 sms telkomsel Blablabla pulsa anda Akan dipotong Rp5.000 Saat isi pulsa nanti Nah itulah Isi sms dari Operator telkomsel Bahwa pada saat isi pulsa Akan dipotong sebesar Berapa kita Dulu berhutang Misalnya Rp5.000 Seperti tadi Karena dulu Berhutang sebesar Rp5.000 Rp5.000 Pertama-tama Kita cek pulsa kita Terlebih dahulu Ada berapa Caranya ialah Masuk ke panggilan telepon Kita ketik Bintang 888 Bagger Kita panggilkan Ke nomor Telkomsel kita Nah Kita tunggu Prosesnya Kita pilih yang Nomor 6 Cek pulsa 6 Kita kirim Kita Dapat informasi Dari operator Sisa pulsa Sebesar Rp5.400 Ini Pulsa Saat ini Selanjutnya Selanjutnya Kita isi pulsa Sebesar Rp10.000 Untuk Bayar hutang Pulsa Telkomsel Nah Kita lakukan Isi pulsa Terlebih dahulu Apakah Nantinya Akan dipotong Sebesar Rp5.000 Untuk bayar hutang Atau tidak Ini kita Telah isi pulsa Sebesar Rp10.000 Kita Lihat Terima kasih Telah melakukan Pengisian ulang Sebesar Rp10.000 Nah Pada SMS tadi Selain Pemberitahuan Bahwa akan dipotong Pada saat Isi pulsa Juga ada Informasi Tagian Anda belum Melunasi Paket Darurat Rp5.000 Mohon Segera melakukan Pengisian pulsa Pembayaran Akan dilakukan Secara otomatis Nah Ini Tadi sudah Mendapat SMS tagian Seperti itu Dan Pulsa Telah kita Isi Sebesar Rp10.000 Tadi ada Saldo Sebesar Rp5.400 Jadi Totalnya Ada Sekitar Rp15.400 Ini Ini ada SMS dari Tolkomsel Anda telah Lunas Mengembalikan Paket Darurat Rp5.000 Kehabisan Pulsa Lagi Aktif Paket Darurat Rp5.05 Atau Cek Aplikasi MyTelkomsel Dan SK Berlaku Nah Ini Pemberitahuan Setelah Kita Isi Pulsa Bahwa Kita Telah Melunasi Hutang Pulsa Sebesar Rp5.000 Kita Cek Sekali Lagi Apakah Pulsa Kita Terpotong Bintang 888 Pager Kita Panggilkan Ke Nomor Telkomsel Kita Pilih Yang Nomor 6 Kita Kirim Lagi Nah Sekarang Pulsanya Tinggal Rp10.300 Sama Dengan Tanggal 8 Bulan 2 2022 Nah Begitulah Kira-kira Cara Bayar Hutang Pulsa Telkomsel Caranya Sangat Mudah Hanya Melakukan Pengisian Ulang Nanti Akan Dipotong Secara Otomatis Oleh Pihak Operator Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Akan Membayar Hutang Kepada Operator Telkomsel Mohon Dukungannya Dengan Like Comment Share Dan Subcribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax